Intro Mohon bimbingan mama papa selama sokola minggu online berlangsung Mama kai, pakaiannya rapi, dan sopan Ikut menguji Tuhan dengan semangat dan bebas berdiskirasi Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap terbaik Hai teman-teman jangan lupa 5M Hai teman-teman jangan lupa memakai-makai Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir Menjaga jarak Menjahui keburunan Batasi mobilisasi dan interaksi Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Shalom kids How are you today? Apa kabar kan Novi? Wah luar biasa gak kan? Baik ya kan Novi Apa kabar adik-adik di rumah? Apakah semuanya sehat-sehat? Sehat-sehat saja ya kan? Amin Semoga adik-adik di rumah tetap sehat ya Dan sore ini kita akan memuji Tuhan Sebelum tadi itu Pan Novi Kita pastinya akan berdoa dulu ya Nah adik-adik di rumah Kita akan berdoa sebelum kita Memulaikan ibadah sekolah Bintu sekarang ini Dan doa ini akan dipimpin oleh Pan Novi Oke Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Atas segala penyataanmu Saat ini Tuhan Kami mau memuji Memuliakan nama-Mu Terima kasih Ibadah kami Tuhan Dari awal hingga selesainya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Nah adik-adik di rumah Semuanya bangkit berdiri Kita akan bersama-sama memuji Tuhan ya kan Novi Iya dong Kita akan pujian God's love is so wonderful Sama-sama-sama-sama Tidak ada yang diam ya Yuk sama-sama God's love is so wonderful God's love is so wonderful God's love is so wonderful Oh wonderful love So high So high The strength that's open is so deep You can't get under it So high You can't get under it Oh wonderful Oh wonderful love Sekali lagi ya Kita akan puji Tidak ada yang sama-sama God's love is so wonderful 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 Oh wonderful love So high So high So high So high And then open is so deep And then under it So high 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 Terima kasih. 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 Blue Terima kasih. Terima kasih. Prepare yourself, prepare your heart, and your mind here. Okay? The title of our Bible story this afternoon is Jesus Jesus. What? Jesus Jesus. Alright, the Bible story will be taken from Matthew 4, verse 18 to 22, Matthew 9, verse 9, Matthew 10, verse 1 to 14, Mark 3, verse 13 to 19, And the last, John, chapter 1, verse 43, 4, 45. Wah, adik-adik, banyak sekali ya firman Tuhan yang diambil pada cerita surah hari ini. Before we listen the Lord words, I give you some statement. The first, everyone needs someone or helper. The church needs helper too. Sunday school needs helper. And Jesus, Jesus needs helper too. How about you? How about I? And how about all? Kita akan bersama-sama menyaksikan cerita firman Tuhan berikut ini. Bagaimana kah Tuhan Yesus memilih kedua belas muridnya sebagai penolong dalam pelayanannya? Dan mengapa mereka yang dipilihnya? Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus menetapkan mereka sebagai penolong dan muridnya, Tuhan Yesus sudah berdoa terlebih dahulu. Dan memohon serta meminta petunjuk kepada Bapak siapa sajakah yang harus dipilihnya. Dan mengapa mereka yang harus dipilihnya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus mengalami pencobaan demi pencobaan. Dan Yesus menang terhadap pencobaan tersebut. Setelah itu, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan pelayanannya untuk melayani orang banyak. Agar semua mereka dapat diselamatkan. Nah, disinilah Tuhan Yesus membutuhkan penolong dalam pelayanannya. Pada suatu hari Tuhan Yesus berjalan hingga tiba di Danau Galilea. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Mereka sedang bekerja, sedang menembarkan jala, dan mereka berharap mendapatkan banyak ikan. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Mari ikutlah aku, dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Begitu kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus dan Andreas. Menurut adik-adik, apakah mereka mau mengikut Tuhan Yesus dan meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan? Ya, mereka mau mengikut Yesus dan meninggalkan begitu saja segala sesuatunya di danau, termasuk perahu dan jalannya. Lalu mereka berjalan terus di tepi Danau Galilea. Dan Tuhan Yesus pun melihat Yohanes dan Jakobus. Mereka bersaudara, dan mereka bersama ayahnya, yaitu Sebedius. Mereka sedang membereskan jalannya dalam perahu. Artinya, mereka telah selesai bekerja. Pada saat itu pula, Tuhan Yesus pun memanggil mereka berdua. Jakobus dan Yohanes pun taat. Lalu Tuhan Yesus bersama keempat muridnya, pergi melanjutkan pelayanannya. Dan Tuhan Yesus melihat seorang yang bernama Matthius. Matthius seorang pemungut cukai atau yang mengumpulkan uang pajak. Tuhan Yesus pun memanggilnya untuk menjadi muridnya. Ia berkata, ikutlah aku. Dan Matthius pun mengikuti Yesus. Adik-adik tahu tidak. Seorang pemungut cukai dianggap berdosa oleh orang-orang parisi pada waktu itu. Tetapi, Matthius tidak peduli. Ia tetap mengikuti Tuhan Yesus. Pelayanan demi pelayanan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bersama murid-murid yang telah dipilihnya. Tuhan Yesus pun bertemu lagi dengan Filipus. Di seberang sungai Yordan. Filipus berasal dari Bethania. Dan Tuhan Yesus pun memilih Filipus. Menjadi muridnya juga. Kemudian Filipus ingin mengajak temannya. Pesahabatnya. Yaitu Bartolomius. Untuk ikut bersamanya. Mengikut Tuhan Yesus. Bartolomius pun dipilih Tuhan Yesus menjadi muridnya. Lalu siapa lagi ya kira-kira yang akan dipilihnya? Akhirnya pilihan Tuhan Yesus. Jatuh pada Thomas, Jakobus, anak Alpius. Kadeus, Simon, orang Selot. Dan Judas Iskariot. Lengkap sudah 12 murid Tuhan Yesus yang dipilihnya. Untuk menjadi penolong dalam pelayanannya. Mereka ada yang sebagai pelanelayan. Ada sebagai pengucukai. Ada juga yang kaya raya. Ada yang sederhana. Ada yang jujur. Tuhan pilih mereka semuanya. Nah, adik-adik. Bagaimana jika adik-adik yang dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi penolongnya? Apakah adik-adik bersedia? Adik-adik, ternyata Tuhan Yesus memilih 12 murid pertama sebagai penolongnya di dalam pelayanannya. Nah, adik-adik. Menurut adik-adik. Mengapa Tuhan Yesus membutuhkan 12 murid Yesus pertama sebagai penolongnya? Karena Yesus tahu bahwa Yesus tidak akan selama-lamanya berada di bumi. Dia tahu bahwa dia akan kembali ke surga bersama Bapak. Sehingga 12 murid Yesus ini yang menolong Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan pelayanannya. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita, demikian juga dengan gereja, demikian juga dengan sekolah minggu. Semua membutuhkan penolong dalam pekerjaannya. Ada saat tertentu kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Seperti ibadah sekolah minggu online seperti ini, bisa kita laksanakan karena ada beberapa guru sekolah minggu yang saling tolong-menolong dalam mengerjakan semuanya. Demikian juga adik-adik di rumah. Mama dengan papa membutuhkan adik-adik di dalam mengerjakan pekerjaannya. Adik-adik pula demikian, ketika adik-adik berangkat ke sekolah, adik-adik butuh mama dan papa untuk mengantarkan ke sekolah atau ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, apakah adik-adik ingin melakukan pekerjaan sebagai anak-anak yang dipilih Yesus untuk memberitakan kabar baik? Adik-adik, adik-adik bisa jawab sendiri. Mari kita berdoa. Adik-adik, tutup mata di patangan. Close your eyes, hold your hands, and follow me, pray. Terima kasih, Yesus. We have learned about the Bible story this afternoon. Please, Holy Spirit help me to practice all the God's work in my life. I'm longing, Jesus choose me, to continue the Jesus ministry in the world. In the name of Jesus Christ, we pray. Hallelujah. Amen. Ayo, adik-adik, kita nyanyi bersama-sama. Jangan lupa, guys. Jangan lupa, yaitu. Jangan lupa, guys. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.